Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saudara, saya Afla Nadia Kali ini dapat menemani Anda dalam Talk Show kita bersama dengan Loguan Life Specialist Center Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar kesehatan Dimana kita akan membahas mengenai Stroke, tumor otak dan juga masalah kandungan Dan sudah hadir bersama saya Dua dokter spesialis Saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Muhammad Supion Bin Haji Dimin Spesialis Bidah Saraf, selamat pagi Assalamualaikum dok Selamat pagi Baik, dan juga dokter kedua adalah Dr. Low Kapin, spesialis kandungan Dan juga penyakit kemanitaan Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi Luar biasa sekali dan kita akan membahas mengenai Yang tadi sudah saya sebutkan Stroke, kemudian juga tumor otak Dan juga masalah kandungan Dan juga penyakit kemanitaan Saya ingin pertama sekali kepada Dr. Supion Kita akan membahas mengenai tumor terlebih dahulu Seperti apa sebenarnya tumor otak ini dok? Begitu Kalau kita lihat tumor otak secara keseluruhannya Kita tahu bahwa ada dua jenis tumor otak Pertama, adakah tumor itu jenis kanker Atau satu lagi yang kita panggil bukan kanker So, inilah dua tumor yang paling biasa kita tahu Untuk pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit tumor di otak Begitu juga di otak Kita mempunyai penyakit yang kita panggil kista juga Walaupun kita lebih keperlihatan kepada seorang yang ada tumor otak Tapi kista di otak ini kebanyakan mereka bukan tumor Cuma hanya perkembangan satu tisu itu menjadi kista Dan dia membesar di otak Tapi kalau kita bilang sebagai kanker Dia adalah satu tumor yang merebak dan membesar Dan infiltrasi kepada seluruh bagian tisu otak tersebut Manakala tumor yang bukan kanker atau dipanggil benign Ini adalah tumor itu hanya membesar Dan dia akan menekan kepada sebagian otak tersebut Jadi dengan tanda-tanda atau dengan adanya penyakit-penyakit itu Maka pesakit akan mempunyai tanda-tanda yang tertentu Baik dokter Kalau misalnya kita sebutkan disini kan ada stroke dan juga tumor otak Stroke ini kan juga menyerang bagian otak Hingga kemudian tubuh kita Kalau saya tidak salah, tubuh kita juga terganggu penggunaannya Seperti itu Apa perbedaan antara keduanya dok? Perbedaan yang pertama adalah kita lihat kepada penyebabnya Ataupun apa yang dipanggil patologi Sebabnya adalah apa tumor dan apa stroke Jadi bezanya adalah tumor adalah sesuatu sel Ataupun bagian otak itu yang membesar Atau di luar kawalan untuk sel tersebut Itulah yang kita panggil kanker atau tumor Makanya satu sel yang di otak itu Dan dia akan proliperasi atau menjadi banyak selnya tetapi menjadi kanker Tapi bila kita panggil stroke, ia adalah lebih kepada penyakit disebabkan salur darah di kepalanya Jadi salur darah yang menyaplai ataupun yang memberi bekalan darah ke otak Contohnya ada dua penyakit stroke yang kita tahu kategorinya Yaitu pertama kalau terlakunya penyumbatan di otak Jadi bagian otak tersebut tidak mendapat bekalan darah dan menjadi stroke Stroke cara yang kedua adalah bila salur darah itu pecah dan menjadi perdaraan di otak Jadi bezanya dua ini adalah Pertamanya dari segi terminologi akan Apa itu stroke dan apa itu tumor Sebab penyebabnya adalah tidak sama Oke berbeda karena stroke tadi adalah penyumbatan aliran darah ke otak Sementara kalau tumor otak terjadi benjolan Seperti itu di otak sendiri Baik saya ingin beralih ke dokter lo Kalau misalnya kita berbicara tentang kandungan itu pasti banyak sekali mungkin masalah yang ada di sana Seperti apa gejala umum untuk penyakit mungkin yang ada di kandungan dok? Ini bukan kandungan tapi untuk wanita memangnya banyak yang ada kista Tapi kista ini benda yang normal Sebab satu wanita dari mens pertama sampai menopause Itu telur dari indung telur dia akan membesar Dari kecil menjadi besar Sebelum ovulasi dia akan membetulkan kantung Bila kantung ini menjadi terlalu besar Ini yang menjadi kista Kista ini macam apa yang Dr. Supriyan berkata Memang kista ini dia benda yang tak berbahaya Tetapi bila dia terputar Dia berdarah atau berpecah Itu yang menyebabkan sakit Sakit perut Itu yang menyebabkan wanita itu akan sakit Dan meperlukan perawatan Tapi ada juga kista yang dia luar biasa Dia bukan kista yang tiap-tiap wanita ada Macam kista coklat Kista coklat ini ialah bila wanita Bila mens itu biasanya keluar Tapi ada segelintir wanita yang mens ini Dia masuk balik dalam perut So bila dia masuk balik dalam perut dia membentuk kista coklat Kista itu dalam semua darah Dalam wanita begini dia akan rasa sakit masa mens Sakit bila bersama Susah untuk mengandung Susah untuk mengandung Yang kista yang ketiga Ialah kista yang berbentuk tumor Tumor ini dia boleh menjadi kanker Ataupun tumor jinak Jadi ini yang kita selalu Saya tengok dalam pesakit pasien-pasien saya Baik berarti ada jenis Ada tiga jenis kista dong Seperti itu yang biasanya Sebenarnya ada seribu lebih kista Tapi yang paling sering Umum ini tiga Baik Jika berbicara tentang kista sendiri Saya juga sebagai perempuan Seperti itu Dari umur berapa mungkin Siapa yang paling sering diserang oleh kista ini Kista ini biasanya Bila muda Sebab dia belum datang mens Ovulasi belum berlaku Biasanya tak ada kista lagi Lepas dia mula ada mens pertama Dia lebih cenderung dapat kista ini Biasanya dalam umur yang lebih 20-30 Tetapi Jika umur sudah 40 ke atas Risiko Kista ini menjadi Duma yang kanker Lebih tinggi Jadi Kena Buat ujian yang lebih Ujian yang lebih Baik Oke Tentunya juga kita sebagai Wanita tentunya Kebanyakan wanita tentunya Harus tetap Harus benar-benar menjaga Area kewanitaan Tentunya dari hal-hal yang seperti ini Nanti juga kita akan membahas mengenai gejala-gejalanya Supaya nanti Penonton juga bisa tahu Bisa paham juga tentang penyakit kewanitaan ini Tapi sebelumnya saya juga ingin tahu Dokter Supion Seperti apa kemudian Siapa saja yang bisa terserang tumor Dan juga stroke ini dok Apakah semua umur Atau ada umur-umur tertentu Pengalaman saya hampir 19 tahun di bagian bedah otak dan syarab ini Saya dapati untuk tumor ini Dia bisa berlaku Dari seorang anak kecil Hinggalah Sampai umur 80 tahun Maknanya tidak ada satu Masa di mana seorang itu Paling peak Maksudnya paling kerap dia mendapat tumor itu Sebab ada anak yang mendapat tumor Dan ada juga dewasa Ada juga orang tua Cuma bezanya ialah jenis-jenis tumor tersebut Begitu juga Orang yang stroke ini biasanya Pernah juga berlaku Dia bisa juga berlaku kepada orang-orang muda Walaupun secara generalnya Kita tahu stroke ini lebih kepada orang-orang tua Tetapi kasusnya ialah Stroke ini lebih mudah berlaku Sebab dia ada faktor-faktor risikonya Dia tidak seperti tumor otak Yang kita tidak ada Satu Link Ataupun satu Kaitan yang Betul-betul Jitu Betul-betul Benar untuk kita katakan Apakah Faktor risiko seorang itu Mendapat kanker otak Jadi dari segi perawatan Ataupun dari segi Seseorang itu mendapat tumor Dan seorang itu mendapat stroke Saya rasa lebih kepada kita bisa Untuk Memberi Satu Program kesehatan Atau memberi nasihat kepada pesakit Untuk menghindari stroke Daripada Kita menghindari Kanker otak Sebab kanker otak ini Tidak ada satu faktor Yang Tidak akan menyebabkan kita Mendapatnya Sebab dia tidak ada Penyebab-penyebab tertentu Tetapi stroke ini Ada penyebab tertentu Dengan atau nama lain Kalau kita Melakukan satu intervensi Untuk kita jaga Tahap-tahap Rispektor itu Maka kebolehan untuk mendapat stroke itu Akan lebih rendah Baik Luar biasa sekali Ini artinya juga Tadi sudah disebutkan Dr. Supion Bahwa untuk stroke Siapa saja Dari umur Bahkan masih kecil Stroke juga bisa Dari kecil hingga dewasa Tumor juga begitu Dari kecil hingga dewasa Cuma Bezanya adalah Penyebab-penyebabnya Penyebab-penyebabnya Baik Tentunya juga kita akan Membahas seperti apa Penyebabnya Kemudian juga gejalanya Seperti apa Supaya kita semua juga bisa tahu Juga bisa menghindari Dari ketiga penyakit Yang sangat berbahaya Ini tentunya Tetap dalam Talkshow Bersama dengan Li Lo Guanglai Specialist Center Terima kasih